Pertama, saya memiliki pengalaman berbeda di dalam, saya belajar banyak hal, tapi itu adalah waktu yang sulit. Ini benar, setelah ini... MotoGP Jepang 2023 Mark Marquez menanti tua di kandang Honda hingga firasat Johan Mir. Dua pembalap Repsol Honda, Mark Marquez dan Johan Mir membahas seri kandang mereka, yakni MotoGP Jepang 2023. Hajatan balap di sirkuit Motegi ini bakal digelar mulai Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Repsol Honda bisa dibilang datang ke negeri Sakura dengan perasaan berbunga-bunga. Bagaimana tidak, mereka tampil kompetitif pada seri sebelumnya di India. Meski terjatuh di balapan utama dan finis ke-9, Marquez berhasil naik podium pada sesi sprint. Sementara itu, Mir juga tampil apik sepanjang pekan kemarin. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses mencatatkan hasil terbaiknya di musim 2023, yakni posisi ke-6. Datang ke Motegi, Marquez membahas tua dari sirkuit yang terletak di prefektur Tochigi ini. The Baby Alien berharap bisa memanfaatkan tua tersebut pada balapan besok. Motegi selalu jadi balapan yang spesial, bebernya, dilansir juara.net dari speedwag.com. Apalagi bagi kami para pembalap Honda, benar bahwa kami punya momen tak terlupakan di sini. Dari pole position hingga kemenangan-kemenangan pada musim 2014 dan 2016, semuanya ada di sana. Jadi, saya harap kami bisa memberikan alasan para penggemar merasa senang kembali tahun ini, tambah Marquez. Pengguna nomor start 93 itu memang punya banyak kenangan indah di Motegi. Sepanjang keikur sertaannya di kelas MotoGP, dia hanya dua kali saja absen naik podium. Sementara itu, Mir mengaku tak sabar untuk segera beraksi di Jepang. Euforia pada seri India masih melekat begitu kuat dalam benaknya. Pembalap dengan nomor start 36 tersebut berniat mempanjang rasa bahagiannya dengan hasil positif di Motegi. Para penggemar sungguh luar biasa di sini, ucap Mir, saya tak sabar untuk bisa segera beraksi di sini sebagai seorang pembalap Honda. Kami berhasil mendapatkan hasil yang bagus pada seri India. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan hal yang sama di Jepang. Meski begitu, saya punya firasat bahwa pekan ini akan lebih menantang. Pada akhirnya, kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tutupnya Bos Ducati sisakan pilihan di Gresini bila Mark Marquez tak bertahan di Repsol Honda. Belum tuntas rumor pembalap Repsol Honda Mark Marquez pindah tim pada musim MotoGP 2024 mendatang. Pembalap dengan raihan 8 gelar juara dunia ini sebelumnya memberi ultimatum kepada Honda hingga balapan seri MotoGP Jepang tanggal 1 Oktober tahun 2023 mendatang. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabati menanggapi rumor Marquez bakal bergabung dengan tim Gresini Racing. Mereka, Gresini, menunggu keputusan Marquez. Saya lihat Marquez cepat dengan Honda. Ucapnya, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, usai sprint Rache MotoGP India. Dia mendengar Marquez akan segera berbincang dengan manajemen Honda di Jepang dan membuat keputusan. Tapi ini semuanya terserah dia dan timnya. Kami sebagai Ducati sudah punya kontrak 4 pembalap, 2 di Lenovo dan di Pramak, itu saja, ujarnya. Dalam pengamatannya, memang sudah tidak lagi slot tersisa bagi Marquez apabila memutuskan pindah tim. Yakni 1 slot di Gresini Racing sebagai pengganti Fabio Diggiantonio sekaligus setim dengan adiknya, Alex Marquez. Atau di Gas-Gas Factory Racing untuk bertandem dengan Paul Espargaro. Tidak ada lagi pilihan tersisa. Marquez bilang punya 3 pilihan. Tentunya adalah bertahan dengan Honda. Dua lainnya hanya bisa kita tebak. Jadi jangan tanya saya lagi. Tanya Marquez dan Gresini apa yang sedang terjadi. Kami sedang tidak bernegosiasi, urainya. Mark Marquez diisukan gabung tim Gresini Racing. Alex Marquez teringat trauma lama. Kini nama Mark Marquez dikaitkan untuk bergabung dengan tim Gresini Racing, dari sebelumnya dengan KTM untuk MotoGP 2024. Kabarnya Mark Marquez tidak masalah menerima gaji kecil di tim Gresini Racing, asal bisa tampil kompetitif lagi di MotoGP. Rumor ini bahkan sudah sampai ke telinga sang adik, Alex Marquez, yang kini sedang menanti siapa rekan barunya di tim Gresini Racing. Alex Marquez sampai harap-harap cemas, soal wacana reuni dengan kakaknya di tim yang didirikan Fausto Gresini tersebut. Ia pun mengenang bagaimana kisahnya menjadi rekan satu tim sang kakak, di situasi yang kurang sempurna 2020 silam. Saat itu motor Honda memang mulai terlihat bermasalah, ditambah cedera panjang sang kakak membuat situasi di tim Repsol Honda kurang kondusif. Meski bisa meraih dua podium musim itu, Alex harus meratapi nasibnya dihianati Honda yang menurunkannya ke tim satelit LCR. Aku ingat betul pengalamannya dan agak kurang bahagia. Aku debut di MotoGP dan semuanya bagiku sangat baru, dari kategorinya hingga motornya, staff juga rivalnya, ujar sang reader, dilansir gridoto.com dari motosun.es. Mark di sisi lain adalah juara bertahan, orang yang harus dikalahkan, ia menderita, tapi aku juga menderita sekali, jelasnya. Meski pengalaman lamanya membekas jadi trauma, Alex yakin hal tersebut tak berlaku jika keduanya bersatu di tim Gressini dengan motor Ducati. Akan sangat menyenangkan balapan lagi bersamanya, perbedaan Honda dan Ducati tidak ada habisnya, mulai dari distribusi tenaga, sambung juara Otto-Otto 2019 tersebut. Prototipe Jepang distribusi tenaganya brutal, sedangkan yang Italia tidak, itu cukup membantu tapi menjadi cepat adalah tantangan, jelasnya. Jika bisa berbagi garasi lagi dengan sang kakak, Alex Marquez sudah membayangkan banyak hal bagus di dalamnya, jika ia bahagia, aku bahagia, kami berdua bahagia, itu adalah yang paling penting dalam sebuah keluarga, sambungnya, ketika kami berhenti dalam urusan pribadi, Mark dan aku punya pendapat sama, unik dan spesial, tapi kadang aku jadi tak ingat rasanya menjadi pembalap dan seorang rival, baginya, jelasnya. Mark, cepat ambil keputusan, mau tetap di Repsol Honda atau cabut sekalian ke Ducati. Mungkin itu yang ada di benak banyak fans MotoGP terkait dengan teka-teki masa depan karir Mark Marquez yang terlihat masih kesulitan di Repsol Honda meski sempat podium 3 di sesi sprint race MotoGP India. Setelah sebelumnya kencang dirumorkan bakal hengkang dari Honda dan berlabuh di Gresini Ducati, di Selamoto GP India, giliran tim Gresini Ducati yang berkomentar terkait dengan rumor kepindahan Mark Marquez. Gresini Ducati sudah tidak malu-malu kucing untuk menjadi tim terdepan yang bersiap untuk menampung juara dunia 8 kali tersebut. Hal itu diungkapkan Direktur Olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabati saat diwawancara reporter MotoGP. Dia mengatakan bahwa Gresini Ducati berkesempatan untuk menjadi tim anyar dari Marquez. Sejauh ini, sepertinya saya melihat dengan jelas bahwa Gresini Ducati memiliki kesempatan untuk datangkan Marquez, dan mereka kini tinggal menunggu keputusan yang akan diambil Marquez, ungkap Ciabati dilansir dari website resmi MotoGP. Dia, Marquez, akan berbicara dengan manajemen Honda di Jepang nanti dan akan mengambil keputusan. Akan tetapi, itu urusannya bersama timnya. Lanjutnya, Ciabati mengatakan bahwa saat ini tim Ducati sudah memiliki empat pembalap yang masih terikat kontrak di tim Ducati Lenovo dan Prima Pramac. Oleh karena itu, jika nantinya Marquez memilih untuk mengendarai Ducati, satu-satunya tim yang memiliki tempat kosong baginya ialah di Gresini Ducati. Di tim tersebut, Mark Marquez akan berduet dengan adik kandungnya Alex Marquez yang sudah lebih dulu berada di tim tersebut. Menurut saya sudah tidak ada pilihan lainnya yang tersisa. Hanya tim itu yang memiliki tempat kosong dan Marquez juga mengatakan dia punya tiga pilihan, kata Ciabati. Pilihan pertama jelas untuk bertahan bersama Honda, dua pilihan lain kita hanya bisa menebak. Anda bisa tanyakan itu ke Marquez dan Gresini, pungkasnya. Marquez dikabarkan pindah ke Gresini, Ducati beri sinyal positif. Juara MotoGP 6 kali Mark Marquez Santer dikabarkan akan pindah dari Honda dan berlabung ke tim Ducati. Gresini Racing, pihak Ducati pun tak memungkiri ada peluang mengontrak Marquez. Sporting Direktur Ducati Paolo Ciabati menilai belak-belakan menyebut Gresini memiliki peluang mengontrak Mark Marquez. Saat ini tim sedang menunggu keputusan Marquez. Gresini merupakan tim yang saat ini dibela adik Marquez, Alex Marquez. Ini adalah kali pertama Ducati membenarkan rumor kepindahan Marquez yang mendominasi berita utama sejak sang pembalap memicu kabar kepindahannya ketika digelar Grand Procs Misano Italia beberapa waktu lalu. Ciabati menyampaikan hal itu kepada Jack Appleyard dari Dorna di MotoGP India belum lama ini. Sejauh menyangkut Gresini, sepertinya mereka memiliki peluang ini dan mereka menunggu keputusan Marquez. Saya melihat Marquez sangat cepat di sini bersama Honda. Kami mendengar apa yang Anda dengar. Jadi dia akan berbicara dengan manajemen Honda di Jepang dan mengambil keputusan. Tapi itu terserah dia dan tim. Dia menilai semua orang sudah mengetahui rumor kepindahan Mark Marquez dari Honda ke Ducati. Inilah yang kami dengar. Saya pikir semua orang tahu. Maksudku, tidak ada pilihan lain yang tersisa. Ini satu-satunya motor tanpa pengendara dan Marquez mengatakan dia punya tiga pilihan. Saya tidak tahu apa ketiga pilihan itu. Salah satunya adalah tetap bersama Honda. Dua lainnya hanya bisa kita tebak. Anda harus bertanya kepada Mark Marquez dan Gresini apa yang terjadi, ulas Ciabati. Terkait rumor itu, Marquez dan Gresini tidak berkomentar. Ciabati menjawab hanya menyebut bahwa Ducati tidak sedang bernegosiasi. Kami, sebagai Ducati, tidak sedang bernegosiasi. Ulas dia. Terpisah, Mark Marquez yang merupakan pembalap dari tim Repsol Honda masih enggan mengumumkan rencana kontraknya untuk musim 2024. Namun, dia mengisyaratkan akan mengumumkannya saat MotoGP India pekan ini atau MotoGP Jepang. Dilansir laman resmi MotoGP, Marquez memiliki tiga opsi atau rencana terkait masa depannya sebagai pembalap motor pada tahun mendatang. Pembalap asal Spanyol itu menyebut hanya satu atau dua orang di lingkarannya yang mengetahui ketiga opsi utama tersebut. Ada rencana A, rencana B, dan rencana C. Saya punya tiga rencana. Tiga idenya sangat jelas. Saya tahu jelas apa yang perlu dilakukan untuk masing-masing rencana itu. Tapi tidak ada banyak waktu, ada tenggat waktu, di sekitar Grand Prix India atau Jepang. Saya akan memutuskan, rencana mana yang akan ditempuh, ungkap Marquez. Terima kasih telah menonton!